Hai Sobat, jika Anda berminat untuk membangun rumah murung wale, jangan pernah abaikan tujuh hal berikut ini. Simak terus. Yang pertama, pastikan di daerah Anda terdapat koloni wale. Dengan cara, ambil sebatang bambu, lalu kemudian rekatkan Twitter di ujungnya, sambungkan kabel dari Twitter ke player, lalu bunyikan suara ceklok. Suara cekloknya, teman-teman dapat download di deskripsi yang sudah saya siapkan. Lalu, setelah menunggu beberapa menit, jika burung wale-nya pada berdatangan di sekitar Twitter tersebut, maka di daerah Anda terdapat koloni wale. Jika tidak, maka carilah tempat yang lain di mana ada koloni wale. Yang kedua, buatlah perencanaan yang matang terkait gedung dan aksesorisnya. Untuk gedung wale, buatlah gedung wale yang standar. Ukurannya 4 x 8 meter. Bisa 2 lantai, 3 lantai, ataupun lebih, tergantung dari biaya yang ada. Semakin besar gedung yang akan kita bangun, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Untuk aksesoris, ada beberapa aksesoris yang wajib disiapkan. Yaitu antara lain, Twitter. Algo berapa Twitter? Satu Twitter heksagonal yang kita akan pasang di menara gedung wale. Kemudian ada namanya Twitter Basoka. Twitter Basoka tersebut biasanya dipasang di pintu atau lubang masuk burung atau LNB. Lalu kemudian Twitter biasa. Twitter biasa ini kita pasang di dalam ruangan, di ruang inap burung. Kemudian ada lagi namanya kabel untuk menghubungkan antara Twitter. Lalu ada player untuk membunyikan suara wale. Jangan lupa papan sirip. Perlu kita siapkan yang bagus, yang sudah kering dan bebas dari jamur. Lalu kemudian aksesoris lainnya ada namanya mesin pengabut, kemudian ada namanya bak air, atau kita biasa gunakan baskom saja ya. Kemudian ada timer. Timer ini untuk mengatur mesin pengabut yang akan kita gunakan. Lalu jika perlu, kita pasang CCTV untuk mengontrol adanya predator di dalam rumah burung wale kita. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Yang ketiga, panggil tenaga yang profesional dan berpengalaman untuk menentukan formasi papan sirip Anda, baik bentuk maupun posisinya. Dan yang paling penting adalah mengatur posisi penempatan Twitter, di mana Twitter akan disimpan untuk suara panggil, suara tarik, maupun suara inap. Dan untuk suara panggil, suara tarik, dan suara inap tersebut, saya sudah siapkan di deskripsinya. Teman-teman bisa download ya. Yang keempat, ciptakan suhu dan kelembaban di dalam gedung wale Anda itu, agar disenangi oleh burung wale. Untuk suhu, itu berada di sekitar 24 sampai 26 derajat celcius. Agar suhunya berada di posisi itu, yang akan kita lakukan adalah lapisi dinding dalam dan bagian atas pelapon dari rumah burung wale Anda dengan menggunakan gabus. Ketebalannya sekitar 5 cm. Kemudian untuk dinding bagian luarnya, kita cek dengan warna putih atau warna yang terang, hingga dapat menolak panas dari matahari. Untuk menjaga kelembabannya, pertahankan di posisi 90% ke atas, yaitu dengan cara gunakan mesin pengabut di dalam ruangan, ataupun baskom yang berisi air ditempatkan di setiap ruangan-ruangan yang ada di dalam gedung wale Anda. Yang kelima, ciptakan suasana di dalam gedung rumah burung wale Anda itu seperti habitat aslinya. Dengan cara, ambil kotoran wale, kemudian taburkan atau tempelkan di dinding bagian dalam dan bagian lantai, agar agar aromanya seolah-olah aroma di dalam habitatnya. Jika Anda mampu membuat suara percikan-percikan air seolah-olah mirip di dalam gua, di mana biasanya burung wale itu bersarang. Yang keenam, buatlah dua atau tiga lubang masuk burung di menara gedung wale Anda. Ukurannya sekitar 40 cm, itu tingginya, kemudian lebarnya kurang lebih 80 cm. Nantinya akan dievaluasi, jika lubang tersebut sering dilalui oleh burung wale, maka lubang itu yang akan kita pertahankan. Dan lubang lainnya yang jarang dimasuki burung wale, maka nantinya akan ditutup. Yang terakhir, jaga rumah burung wale Anda dari predator yang dapat mengurangi populasi burung wale Anda. Seperti burung hantu, burung elang, kelilawar, tikus, tokek, cecak, semut, dan kecoa. Dengan cara, rutin menyemprot rumah burung wale Anda di bagian dalam dengan racun serangga. Racun serangga tersebut banyak dijual melalui online. Kemudian, khusus untuk mencegah burung kelilawar, itu kita pasang lampu di pintu masuk burung. Karena kelilawar tidak suka dengan cahaya lampu. Dan khusus untuk menghindari burung hantu ataupun burung elang, nantinya saya akan membuatkan video tersendiri bagaimana cara mengusir burung hantu tersebut. Buat teman-teman yang belum sempat subscribe, buruan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar saya dengan cepat membuatkan video yang saya janjikan tadi. Nah, sebelum hari pertama gedung wale Anda dioperasionalkan, saya ingatkan, jangan lupa semprot parfum wale agar dapat meransang burung wale untuk masuk ke dalam rumah burung wale Anda. Selanjutnya, kalian tinggal berdoa. Semoga saja burung wale tersebut dapat masuk, menginap, dan membuat saran tentunya. Demikian beberapa hal yang perlu Anda ketahui dalam membangun gedung rumah burung wale bagi pemula. Semoga saja video kali ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!